kelasnya masuk ke dalam situ guys ada room VIP ada jelly untuk pencuci mulutnya terus itu pencuci bibirnya ada saus doma sekoci sekoci selamat menikmati nantri dulu guys mau masuk ke kapal di bagian saya nantrinya sama truk-truk besar-besar oke guys itu buat informasi untuk para penumpang yang akan masuk upgrade kelas kelas yang lainnya terus itu ada ruang VIP terus ada ruang-ruang hidurannya untuk ruang kelasnya masuk ke dalam situ guys ada room VIP kelas 1, kelas 2 bisa disisakan kelas 2 itu menu-menunya itu ada juga ini toiletnya toiletnya toilet pria gak tau toilet wanitanya mana ini toilet wanita sebelahnya situ kayaknya toilet wanita ini 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 tuh ruang ekonomi kamar kelas ini guys kalau kelas satu makanannya dikirim ke kamar setiap makan beda jenis masakannya superlah pokoknya hari ringan untuk menu sarapan kali ini di hari kedua iya apa nih telur telur dicemplong minyak panas telur itu menjadi warnanya jadi kayak gitu coklat-coklat itu itu dibuji baladu beladu jadi telur baladu ada juga sayurnya ini kalau bahasa bahasa Inggrisnya namanya kacang lanjaran kalau bahasa misalnya kacang panjang tuh setiap setiap menu makan pasti akan karena lebih istimewanya lagi kalau kita bawa anak-anak menu makanannya pun juga ada jeli untuk pencuci mulutnya terus itu pencuci bibirnya ada saus tomat ada otak-otak otak iwa otak-otak udang kalau untuk anak-anak spesial untuk anak-anak ini untuk kamar kelas 1 di kapal nelayan apa namanya kapal dharma feri oh kapal dharma feri ada gantungan-gantungannya baju juga kan ada tipi garpon ini untuk pacangan nggak pernah ditonton terus lagi nah ada kamar mandi dalam ini gantungan-gantung blower pakai shower airnya juga panas dingin terus ini ada dispenser untuk ibu-ibu biasanya ini nyala-nyala loh tuh panas anginnya panas ternyata ada sopa ini ada lemari apa ini Oh baju renang baju renang loh hehehe selamat pagi pak naik juga kepada tugas jalan ini hadis tugas jalan servis di tempatnya ikan paus kita di buka jendela kayak gini kordennya langsung nampak pemandangan tempatnya ikan paus kali ini perjalanan sudah di 20 sorry udah sekitar 28 jam kita perjalanan ini masih jam Kalimantan timur setengah 11 kemarin kita berangkat jam 7 pagi mungkin kita nyampe setelah pelabuhan perak mungkin sekitar jam-jam 4 petisinya jam 4 temudah lancar terus untuk kali ini Alhamdulillah gelombang juga santui loh kayak pancing mau enak gitu ya sayang nggak bawa pancing tenang enggak nyaris nggak gerak ini kapal jalan banyak kelihatan cuma malam sekitar jam 2 tadi malam ada sedikit gerak-gerak sih mungkin ada belum apa angin mungkin karena ganal kapalnya yang gede kita dapat makan di Dharma Ferry ini berjalan selamat pagi kami informasikan kepada saudara lancas Chandra lancas Chandra ditunggu ruangan informasi nah disini juga kalau dipanggil ada sonnya tuh bodoh juga suaranya hari ini kita akan melakukan elektron 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 8 di luar sana di deck 7 di bagian tengah darah kita juget-juget di sana sampai ketemu nanti kita juget-juget di sana you got me selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton